Halo, gue Randy, depan gue kali ini ada satu cooler yang edan banget ini baru diluncurin oktry beberapa hari lalu tapi gue udah tes, sebenernya udah lumayan lama dan ini, ini betul bagus banget ini bahkan gue udah bandingin sama cooler-cooler mahal ya, dan ini bisa ngimbangin ini mantep banget oke, kita langsung dari unboxingnya dulu ini Dukile FS02 jadi kalau mau belinya di oktry ya oke, ini pakai 23W ini bisa di pecah sendiri oke, dan ini kebarangnya udah dapet kotak dapet pad magnetik jepitannya, bisa jepit bisa magnet udah dapet kabel C2C dapet kabel C2C dapet brush-nya dapet brush-nya, dapet brush-nya soalnya ini bisa dibuka ya bisa dibuka bisa dibuka terus cipitannya juga bisa dicabut bisa dibersihin oke, lanjut ada cover buat plug-nya tadi biar bodinya nggak lecet sama buku panduan yang udah ada bahasa inggrisnya, jadi aman ya ini tinggal dibaca aja ini buka covernya gampang banget ya ini di geser aja ini aja di buka simpel, cuma ada downside-nya juga sih sebenernya kalau buka di sini bukan tutupnya di atas itu biasanya efeknya jadi kayak gini ini board-nya jadi di bawah L-Tier-nya langsung nah kalau mau aman dari awal ini gue ingetin ya pakainya di atas oke, kita coba cek beratnya dulu ya ini enaknya bisa dibuka itu air flow-nya kalau kita buka itu bisa lebih mantep lagi nah ini berat cooler-nya nggak sampai 80 gram kalau pakai cover 85 gram kalau pakai jepitan 90 gram cooler-nya tebelnya sekitar 2,5 cm latihan itu 4,6 cm jadi luas penyebarannya udah diluasin pakai Peltier 3,6 cm nanti gue tunjukin dan ini 6,2 cm lebar ini jadi nggak kayak GT29 sama X100 ya ini kecil tapi super dingin oke gue coba langsung bongkar aja gue kasih lihat ini kalau mau detailnya ini udah aduin sama apa aja bisa lihat di youtube itu gue bener-bener kaget ya kita aduin sama yang mahal-mahal aja bisa ajaib banget hasilnya ini ini ada double tip-nya ini kalau kalian mau maksimalin lagi juga bisa ya karena bawaannya pastanya segini bukanya termasuk gampang ya ini udah pernah gue bongkar beberapa kali yang satu ini nah ini yang gue bilang pakai Peltier-nya Peltier gede ini Peltier 3,6 cm 3,6 cm jadi harga nggak sampai 200 ribu tapi dapat Peltier yang 3,6 cm ini mantep sih dan bisa ngalain Peltier-Peltier yang 4 cm itu hebat ya jadi kita buka dari sini pokoknya gampang ya ada 3 baut ini gue pakai obeng 1,5 cm dia agak kekecilan jadi kita pakai yang gedean ya pakainya PH1 ya lebih pas ini kalau dingin nggak usah ditanya lagi lah ini udah mantepnya pakai banget ini gue coba diemin aja ya gue nyalain yang ini sambil gue diemin sekitar 20-an ya bisa jalan di 18-20-an biar Peltiernya ketutup sedikit nggak apa-apa oke terus lanjut kita buka ini tinggal tekan aja bagian ini ini buka solatif pengetas kemarin ini buka covernya dulu terus ini ada boardnya nah ini boardnya udah dilapisin ya yang sekarang bawaannya udah dilapisin coba buka dinginnya dingin banget juga karena ini udah gue lawan sama Flydigy B7X ya itu eden banget nanti kita mau aduin lagi lawan Flydigy B7X yang baru ya karena gue takutnya sebelumnya gue udah pakai versi yang error nanti gue cekin lagi aja di video ini nah ini kipasnya pakai kipas 9V sampai ada yang gak ketahuan pernah lebih kayak gitu ini simpel banget bongkar pasangnya tuh simpel banget gue pasang lagi udah pasang biar adil gue gak ganti pasta ya pastanya gue pasang lagi aja walaupun sebenernya kurang adil disini buat FS03 nya siap mantep gak ada bekas jadi cakep ini kok tumbinnya gak ada logo gak ada logo oktering nya kita cek ya ini udah minus 7,8 eh 7,6 ini sangat mungkin jadi bunga es ya nah ini aja udah ini udah jadi es dari teardown yang cepat gitu aja ini udah jadi es jadi es beneran loh bukan bunga es mantep banget oke dan gue bakal aduin ini sama CDG ya gue pake yang ini aja gue mau kasih lihat hasil panasnya dulu ya jadi kalo sebelumnya sebelum pake ini kalo sebelum pake cooler bisa 50,3 dan ini bisa 53 53 56 derajat bisa sampe 56 derajat tapi kalo udah pake cooler ini sampe depannya sampe 41 ini titik terpanasnya di coolernya ya 42 ini 20 kali 20 menit jalan dan ini titik terpanasnya cuma di 42 jadi jauh banget penurunannya dan 3D Marknya ini sebelum panasnya sampe 51 lalu pas kita pake itu sampe segini 90an dan dan temperaturnya di 37 jadi jauh banget turunnya ini sambil ngecas kalo ini sambil ngecas eh dan bagus bagus banget ini udah gue gak bisa berkata-kata sih sebenernya buat FS02 ini karena udah gue bandingin juga Fastlife ini gue ambil FlyDG yang baru bukan yang kemaren karena kalo kemaren fotocode hasilnya udah gak maksimal ya ini ini yang kemaren kalo ngomong kuat magnet ini jauh lebih kuat ya FlyDG ya gak bisa harganya gak bohong ini lebih penting ini tujuannya biar anginnya gak kena ke samping-samping terus ini dua-duanya gak gue tutup ya dua-duanya gak gue tutup karena ini baru jadi belum ada settingannya yang lainnya yang lainnya cuma gak apa-apa gue diemin aja lamaan berkonek gue ganti dulu ya ke fix power mode max udah ke next semua ya oke oh iya overcoat protectionnya gue matiin oke dan gue tinggal dulu beberapa lama oke udah 6 menitan ya kita tes 19,1 18,7 gue udah deket dah ini 20,2 dan ini 18,6 oke gue balik ya soalnya biasanya disini memang lebih panas tuh ini gak support kita cek lagi ini aku nyalain dulu aku nyalain dulu touch-nya ini connect mode max terus overcoat-nya dimatiin kita cek beberapa menit lagi oke 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 ini bisa dilihat memang daerah ini gue lebih panas ya 17,7 ini 17,7 kita tunggu kita tunggu lama lagi kita tunggu lama lagi kalau tadi itu selisih di 18an koma ini 20an itu selisih 2 derajat kita lihat nanti selisihnya berapa kalau misalnya selisihnya sekitaran masih 1 sampai 3 1 sampai 2,an gitu ya berarti memang bisa gue bilang imbang 20,6 dan ini 17,1 jadi selisihnya bisa sampai 3 ya gue ratain dulu ya maaf selisihnya bisa sampai 3 jadi memang tetap lebih dingin di Clydigy B7X ya yang baru jadi kalau berarti emang ini udah ngedrop aja performance-nya gara-gara jatuh oke ini konklusi akhirnya masih sangat recommended sekali masih sangat recommended sekali ini barangnya bener-bener bagus dengan harga yang jauh banget dengan harga yang jauh banget tapi selisihnya sedikit ya kalian tahu lah performance ini ini kayak gimana ya udah bongkarnya gampang bersihnya terlatif gampang ya ini menurut gue sih rekomen banget sih di harga under Rp 200.000 terus gue ada tambahan informasi untuk semua fan cooler-nya Oktri itu sekarang garansinya jadi 6 bulan jadi diperpanjang ya ini mantep banget udah dari kemarin yang 3 bulan sekarang after sales-nya makin diperbaiki lagi jadi 6 bulan luar biasa ini gue berasa banget Oktri komit banget buat dunia fan cooler ini mantep lah oke kesimpulan terakhir ini gue sangat rekomendasiin banget di harga under Rp 200.000 oke demikian randy semoga video ini bermanfaat terima kasih